Polisi mengamankan AC, seorang general officer atau setingkat manager, di rumah sakit spesialis mata di Makassar. Tersangka ditangkap karena tega melakukan pelecehan seksual terhadap wanita yang merupakan anak buahnya. Sebelumnya, AC menyerahkan diri ke polisi usai tindakan asusilanya viral. Ia pun telah menjalani penahanan di rumah tahanan Pore Stabes, Makassar. Hasil pemeriksaan, tersangka dua kali melakukan aksi asusila di ruangan kantornya. Aksi tersangka sudah berlangsung sejak Mei 2024 lalu. Saat beraksi, ia menggunakan modus relasi kuasa yaitu mengacam korban yang merupakan anak buahnya saat melakukan tindak asusila. Pelaku ini mempunyai kekuasaan untuk menilai kinerja positif atau negatifnya dari pelaku. Sehingga itulah jadi bentuk ancaman maupun iming-iming dari pelaku. Sehingga korban terpaksa mungkin pada saat kejadian tidak langsung melaporkan. Sebelumnya, korban RT 24 tahun sudah melaporkan aksi asusila tersangka pada 20 September lalu di Pore Stabes, Makassar. Dari Makassar, Solusi Selatan, Leum Muhammad Nur, AINews Penaporkan.